Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengaku belum menerima surat keputusan atau SK Kepengurusan Palang Merah Indonesia baik dari Yusuf Kalab maupun dari Kubu Agung Laksono. Hal itu disampaikan Benkum Supratman Andi Aktas di Istana Jakarta Selasa Siang. Supratman berdegas karena akan meverifikasi secermat mungkin jika sudah menerima permohonan pengesahan SK. Lebih jauh Supratman menyebut akan memfasilitasi mediasi antar kedua kubu untuk menyelesaikan sengketa dualisme kepemimpinan di tubuh PMI. Saya belum terima ya, sebelum terima dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kemudian prosedur pelaksanaannya, kami akan beliti secermat mungkin untuk terkait dengan pengesahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.